selamat menikmati seru sorot D2 Mini ini mereknya gak ada mereknya ya ini biasanya mereknya DS disini ada tulisan DS tapi ini gak ada mereknya kita coba guys untuk cahayanya nanti ya nah kita lihat intip-intip guys di belakang nah ini untuk ampernya 1,3 amper voltasenya DC ya ini harus DC 9-35 volt wah ininya 30 lumannya 33000 untuk watt berarti ini satunya 20 watt guys ini satu ininya 20 watt wah mantap ini kita coba cahayanya ini bisa kuning bisa putih lampu dekatnya kuning lampu jauhnya putih langsung aja guys gak pakai lama kita langsung tes untuk pembuktian cahayanya kita nanti mantulkan ke background yang di depan saya ini untuk kabelnya cuma ada tiga ground atau masa strom ini untuk putih ini untuk warna kuning kita tes untuk warna putih dulu wah ini cahayanya lumayan guys dan ini juga udah dilekapi dengan kipas atau blower ini guys kita tes makin jauh makin lebar ya makin jauh makin lebar sekarang kita tes untuk warna kuningnya untuk warna kuningnya kita tes tinggal kabel ini aja wah ini makin jauh makin lebar ini bisa 20 meter wih ketebalan cahayanya lumayan guys sangat tebal ya ini guys tebal makin jauh kita jauhkan makin gini nih ini kenapa kedip guys karena saya pake adaptornya kecil kalau pake aki mungkin dia stabil karena ini adaptornya adaptor pake 15 ampere jadi kuat ini guys tapi ini lumayan cahayanya karena saya juga pake guys di motor saya dua-duanya pake di S-Max saya pake di N-Max juga pake ini sangat rekomendasi banget untuk tipe ini tipe D2 Mini dan ini juga banyak banget guys tipe-tipenya ada merek yang lain juga banyak banget tapi ini udah saya buktiin kemarin waktu saya reading pake merek ini lumayan sangat membantu banget pencet selamat menikmati selamat menikmati kita tes lagi dari belakang putih jadi ini pemasangan Lampo D2 Mini di N-Max baru ya 2020 kita lagi setel lagi setel masangnya di keras baru langsung di setel bonggu guys yang mau kelampu ini jangan lama-lama langsung colek saya aja ya atau langsung whatsapp aja atau langsung komen di video saya nah ini guys ada whatsappnya ada instagramnya juga ada ada facebooknya juga dan ada tiktoknya juga sekarang guys tiktoknya D-DTSS pada si Pandu pemesanan bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia luar biasa guys mantap kita juga mau ngetes merek lain nah ini tadi gak ada mereknya tapi ini cahayanya sangat padat juga nah sekarang saya mau ngetes yang ini ya yang mereknya bulais nanti kita bandingkan guys lanjut guys kita langsung tes yang ini langsung saja biar durasinya tidak panjang kita langsung tes yang merek bulais bulais merek terbaru tapi sebenarnya ini udah lama merek ini cuman saya baru mesen merek ini ini juga dilengkapi dengan apa ini namanya driver cuman ini yang beda dari yang merek lain ini kabelnya dikasih 4 guys ini saya kasih tau ini untuk brown ini untuk merah ini untuk putih bukan merah ya kabel merah untuk warna putih warna kuning kabelnya kuning dan untuk putih bisa putih kuning luar biasa guys ini bisa 3 warna kita buktikan ini groundnya yang warna biru ya kita tes yang warna putih dulu nah cek cek dulu ya nah siap nah ini kita tes untuk warna putih dulu ini putih ya kita lihat oh guys ini lebih condong dari yang tadi warnanya dia padatnya kotak putihnya kotak ya kotak jadi makin jauh makin lebar tapi ini cahayanya kotak kalau yang tadi agak-agak bulat yang merek ini nah ini agak kotak tapi makin jauh makin lebar sekarang kita tes untuk warna kuning nah ini kuningnya juga guys padat banget cahayanya ya padat banget ya kita tes untuk warna putih kuning ini yang yang lebih uniknya ya bisa putih kuning guys tuh di bawah kuning di atas putih luar biasa jadi ini 3 mode tapi jangan lupa guys ini tidak bisa dipasang di dalam ya kalau di dalam mungkin dia kurang anginnya ya ini mesti di luar karena ini kipas ini ini fungsinya untuk untuk mendinginkan kalau di dalam headlamp mungkin panas mungkin ya mungkin saya juga kurang tahu tapi ini direkomendasinya saya sarankan untuk di luar kendaraan mobil atau motor karena ini sudah ada kipasnya begitu guys ini bisa milih produk ini ini cahayanya sudah saya bandingkan kita tes untuk cahayanya dan di setel mantap nah ini kita nyalakan dulu sebelum kita ke jalan raya nah ini nyalanya putih yang putih yang jauh ya yang kuning yang dekat mantap ini kecil-kecil cabai ramet sekarang kita langsung ke jalan raya kita setel untuk jarak cahayanya mantap langsung setel guys kita ke belakang di jalan raya langsung luar biasa ini pemasangannya kalau di adf sangat luar biasa ada ini ya kamu setel saya dari depan aja ya videonya sejajar ini ya sejajar cahayanya nah kiri kanannya disamakan ini pakai crossbar jadi masangnya di crossbar ini yang dekatnya kuning guys kuning ya yang putihnya yang putihnya putih sampai ke mata naik banget coba lagi yang putih mantap guys sekarang kita dari belakang motor kuning luar biasa ini cahayanya tapi ini sewaktu-waktu aja dipakainya karena ini sangat terang banget cahayanya nah ini yang dekatnya coba jauhnya sampai sampai ke atas ke pohon guys kuning jauh mantap kuning mantap luar biasa guys ke langsonnya mantap sekarang kamu kesana balik sini nanti cahayanya guna-ganti ya nah ini kita sambil berjalan kebetulan ini masangnya jam berapa sekarang jam delapan ya jam delapan lebih nah kita langsung bisa ngetes di malam hari hah loh jam sepuluh guys ayo kirain masih jam sembilan jam delapan ternyata sekarang jam sepuluh nah ini guys ini ADP-nya udah muncul ini dari jauh wuih keren guys luar biasa terus maju sini jadi ini untuk membantu perjalanan malam ya luar biasa kuning nah mantap mantap guys nah sekarang kita tes bareng-bareng biar kelihatannya obdul ya kalau dites bareng-bareng ingin tahu lebih terang mana daripada yang pertama nah kita rakit dulu guys kita rakit dulu groundnya kita tes untuk warna putih dulu ya untuk warna putih dulu ya nah warna putih dulu kita bandingkan ya cahayanya jat lebih terang mana ya hampir sama guys hampir sama ya tuh hampir sama ya cuman ini yang bulais dia kotak oh guys kotak kiri kanannya kalau ini agak-agak bulat ke atas tuh kita bandingkan bandingkan ini tadi putus kabelnya ini ini guys ini atas bulais bawah ini hampir sama ya sekarang kita coba untuk warna kuning warna kuning ya uh ini bergetar karena ininya adaptornya kecil guys karena saya pakainya adaptornya cuman 15 ampel kecil adaptor handphone nah ini guys kalau yang kiri bulais dia kotak kalau yang ini merek yang ini pro9 nah untuk cahaya hampir-hampir sama guys hampir sama cahaya padat dia ya padat dia cuman perbedaannya ya dari kotak sama bulat kalau ini agak nyebar ini agak mantap yang untuk cahaya kita kedepanin ke saya ke kamera silau banget guys sama sama-sama silau mantap ya jadi yang ini kotak yang ini agak bulat intinya ya tinggal pilih aja guys mau yang mana saya setoknya ada tunggu guys yang mau pesen tinggal colek saya di TSS Parasi Padung check it out luar biasa